Saudara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono turut menyampaikan kesan terhadap Presiden Ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Ternyata ada keinginan Basuki yang belum sempat disampaikan kepada Biji Habibie. Saya kan baru saja ditugas oleh Pak Presiden untuk meresmikan jembatan Habibie di Timur-Timur. Saya pulang, saya mau melaporkan kepada beliau tentang jembatan tersebut. Belum sempat laporan, beliau sudah tidak ada. Dialog terakhir dengan Pak Presiden? Sebulan yang lalu pada saat beliau juga dirawat di SPAD, kebetulan di sebelahnya adik saya. Saya menengok beliau, beliau lagi di karmandi, tapi begitu saya ke ruang adik saya, beliau yang nyamperin saya. Sempat menceritakan progres jembatan tersebut nggak sih Pak? Belum, jadi saya kayak masih punya apa ya, ada yang belum saya laporkan beliau. Itu yang padahal jembatan itu sangat-sangat dihormati oleh ya. Tapi yang jelas bahwa pada saat ketemu satu bulan yang lalu, beliau memberi support untuk pembangunan infrastruktur agar terus dilanjutkan, karena itu salah satu daya saya. Saya masih bersama Wakil Ketua Dewan Penasihat Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau Itjmi Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, tadi kita mendengar keinginan dari Menteri PUPR yang belum sempat disampaikan kepada Pak Habibie. Kalau Pak Habibie, punyakah cita-cita yang dititipkan kepada Cendekiawan Muslim Indonesia? Sekali lagi, beliau selalu mengamanatkan penguatan SDM. Penguatan SDM memiliki kemampuan keilmuan yang tinggi, kemampuan penguasaan teknologi, dan itu disitulah masa depan Indonesia. Daya saing Indonesia menjadi negara besar dan negara maju ada di kemampuan SDM. Kemampuan SDM itu yang ditekankan oleh... Itu yang selalu ditekankan, karena disitulah peran Cendekiawan. Jadi itu yang selalu beliau sampaikan, di mana-mana acara Itjmi, pasti itu. Pak Habibie juga dikenal sebagai seorang demokrat sejati. Bagaimana pandangan Pak Habibie dan juga kepada rekan-rekan Pak Habibie di Itjmi, apa yang dipesankan soal menjaga demokrasi, menjaga NKRI? Saya teringat, saat beliau menjadi presiden, Masa akhir beliau menjadi presiden, saya menjadi anggota MPR. Pada saat itu laporan pertanggung jawaban. Tahun 1999, betul. Laporan pertanggung jawaban beliau ditolak. Tapi apa yang terjadi pada masa beliau menjadi presiden dalam satu tahun, itu tidak gampang mengendalikan negara dalam masa transisi. Jadi transisi yang oleh masyarakat dianggap sangat otoriter kepada suatu masa yang demokratis. Beliau membuka kebebasan media masa, yang tadi tertutup sama sekali. Ijin media masa tidak lagi diperlukan. Dulu namanya SIUP. Itu dibebaskan. Dan kemudian membebaskan pendirian partai-partai politik. Sudah silahkan mengendalikan partai. Jadi pada tahun 1999 itu, peserta pemilu yang 48 partai politik pada masa beliau. Dengan undang-undang yang dibikin sangat cekera. Kemudian beliau membebaskan otonomi yang luas. Undang-undang nomor 22 tahun 1999. Itulah yang memberikan jalan mudah bagi kehendak untuk berpisah dan merdeka. Dipersatukan oleh pemberian otonomi yang luas. Kemudian beliau pada saat beliau juga dibuat undang-undang korupsi. Yang sampai sekarang masih berlaku. Tahun 1999. Undang-undang anti-monopoli. Undang-undang anti-KKN. Pada saat itu seingat saya ada lebih 160 undang-undang yang lahir dalam satu tahun. Dalam satu tahun? Dalam satu tahun. Tidak pernah ada yang sebanyak itu dan seluar biasa itu. Kemudian hal yang lebih penting lagi adalah. Beliau juga yang dalam masa transisi itu. Ketika beliau pada akhirnya ditolak pertanggung jawabannya oleh MPR. Nah pada saat itu beliau menerima dengan legumu. Yang seharusnya menurut undang-undang dasar. Itu kan melanjutkan masa jabatan presiden. Tapi oleh MPR yaudah memberikan pertanggung jawaban. Dan ternyata pertanggung jawaban ditolak. Karena ditolak itulah beliau berhenti. Tapi kami katakan, saya termasuk yang sangat mendukung beliau sebagai anggota MPR pada saat itu. Kami minta beliau untuk maju lagi. Dan tidak ada larangan dan boleh untuk maju lagi. Tapi apa dulu saya katakan? Beliau bersukukuh tidak ingin maju kembali. Kenapa? Tidak ingin. Dan diminta oleh semua tokoh. Semua pimpinan partai. Tapi beliau menolak. Katanya cuma satu. Saya tidak memiliki kekuatan moral dari rakyat untuk maju. Mengapa? Pertanggung jawaban ditolak. Rakyat sudah tidak menyukai saya. Karena itu jangan membani rakyat untuk menjadikan saya sebagai presiden. Itu sikap demokratis yang sangat luar biasa. Ini, saya kira inilah kalau boleh dikatakan Bapak Demokrasi, ya iya. Bapak Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, ya iya. Yang lebih spesifik lagi, Bapak yang bangun keluarga yang baik. Apa yang Anda kenang? Dari Pak Habibie sebagai pribadi, Bapak dari keluarga. Ya, kalau kita lihat bagaimana cerita beliau dengan Ibu Ainun. Saya datang pada saat. Afatnya Ibu Ainun bagaimana kesedihan beliau. Ini adalah suatu pelajaran yang luar biasa dalam kehidupan keluarga. Jadi, hampir dari segala aspek. Beliau menjadi kenangan manis dan patut menjadi contoh. Bagi generasi-generasi. Patut menjadi contoh. Bahkan sampai beberapa waktu belakangan, pendapat Pak Habibie masih dibutuhkan, diminta pendapatnya untuk kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana paham dan mengenang Pak Habibie sebagai orang yang selalu memikirkan kesatuan Indonesia? Jadi, dalam situasi keterbelahan sosial dalam posisi apapun. Beliau selalu melihat Indonesia jauh ke depan. Karena itu, dalam memandang sesuatu, tidak pernah kita lihat Habibie itu memihak ke salah satu. Selalu melihat bagaimana untuk kepentingan Indonesia yang satu dan Indonesia yang besar. Jadi, makanya siapapun akan suka mendengar pandangan Habibie. Dalam keadaan-keadaan perpecahan pandangan politik yang sedemikian rupa, beliau tetap bisa menempatkan diri dalam posisi yang pas. Karena memang apa yang menjadi pandangan beliau adalah melihat Indonesia ke depan. Itu juga yang diwariskan ke Izmi? Itu yang selalu juga disampaikan kepada Izmi. Jadi, kalau boleh dikatakan beliau adalah negarawan sejati. Negarawan sejati yang harus menjadi contoh kita semua. Beliau toko Izmi tapi sangat nasionalis. Beliau toko Izmi, toko Islam, tapi berlaku sangat fair. Apa yang paling Bapak ingat dari? Jadi, orang-orang kepercayaan bukan saja orang-orang. Dari Izmi, tapi juga dari toko-toko agama lain. Jadi, itulah beliau. Jadi, kita kenang beliau dari segala aspek, itu menjadi contoh. Jadi, seorang nasionalis yang mau mendengar semua kalangan. Mau mendengar, betul. Mau mendengar semua kalangan. Juga Pak Habibie selalu, kita mendengar percakapan antara Pak Habibie dengan Pak Habibie Redaksi Kompas TV, secara silalahi, bahwa kalau Pak Habibie tiba pada waktunya, akan tersenyum karena melihat Indonesia sudah dalam jalur yang benar. Kalau Pak Hamdan mengenang Pak Habibie, apa sih yang dimaksud oleh Pak Habibie jalur yang benar untuk Indonesia dan juga anak-anak muda generasi penerus bangsa ini? Sekali lagi, beliau selalu menekankan Indonesia harus dibangun pada dua dasar. IPTEC dan IMTAC. IPTEC dan IMTAC. Itu ada pada sumber daya manusia. Kehebatan manusia Indonesia pada bidang IPTEC dan IMTAC, itulah yang membuat Indonesia menjadi negara besar dan maju. Selalu, di mana-mana. Baik, IPTEC dan IMTAC. Terima kasih Pak Hamdan Sulfat telah bersama kami untuk mengenang Presiden ketiga Republik Indonesia, Pak Baharudin Yusuf Habibie. Terima kasih.